Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa berikut kami sampaikan informasi tentang hewan-hewan besar tetapi lucu Yang pertama harimau atau Pantera Tigris Adalah spesies kucing terbesar yang masih hidup dari genus Pantera Harimau memiliki loreng yang khas pada bulunya Berupa garis-garis vertikal gelap pada bulu oranye Dengan bulu bagian bawah berwarna putih Harimau adalah pemangsa puncak Mereka terutama memangsa ungu lata Atau hewan berkuku seperti rusa dan babi celeng Harimau adalah hewan teritorial Dan umumnya merupakan pemangsa soliter Atau penyendiri yang menyendiri Tetapi tetap memiliki sisi sosial Mereka tetap tinggal di area-area yang berdekatan Untuk mendukung kebutuhan makanan dan membesarkan keturunannya Anak harimau tinggal bersama ibu mereka selama sekitar 2 tahun Kemudian akan hidup mandiri dan meninggalkan daerah jelajah ibu mereka Untuk membangun rumah mereka sendiri Yang kedua hewan unta Unta adalah dua spesies hewan berkuku genap Dan jenis Camelus Satu berpunuk tungga Dan Camelus dromedarius Satu lagi berpunuk ganda Camelus bactrianus Yang hidup ditemukan di wilayah kering dan gurun di Asia Dan Afrika Utara Rata-rata umur harapan hidup unta adalah Antara 30 sampai 50 tahun Domestikasi unta oleh manusia telah dimulai Sejak kurang lebih 5.000 tahun yang lalu Pemanfaatan unta antara lain untuk diambil susu Yang memiliki nilai nutrisi Lebih tinggi daripada susu sapi Serta dagingnya Dan juga digunakan sebagai hewan pekerja Pemirsa berikut hewan singa Dalam bahasa Sansekerta Simha Atau nama ilmiahnya Pantera Leo Adalah spesies hewan dan keluarga Felidae Atau keluarga kucing Singa berada di benua Afrika dan sebagian wilayah India Singa merupakan hewan yang hidup berkelompok Biasanya terdiri dari seekor jantan dan banyak betina Kelompok ini menjaga daerah kekuasaannya Umur singa antara 10 sampai 15 tahun di alam bebas Tetapi dalam penangkaran Memungkinkan lebih dari 20 tahun Singa yang lebih muda Singa akan merebut ke pemimpinan dari singa yang lebih tua Kebanyakan singa yang lebih muda Akan memakan anak singa dari pemimpin sebelumnya Singa betina jauh lebih aktif dalam berburu Sedangkan singa jantan lebih santai bersikap Menunggu dan meminta jatah dari hasil buruan para betinanya Singa jantan dipercaya lebih unggul dan perkasa Dibandingkan dengan kucing besar lainnya Tetapi kelemahan singa Ialah tidak bisa memanjat pohon Sebagus kucing-kucing besar lainnya Singa jantan ditumbuhi bulu tebal di sekitar tengkuknya Hal ini lebih menguntungkan untuk melindungi tengkuknya Terutama dalam perkelahian bebas Antara kucing besar yang cenderung menerkam tengkuk Untuk melumpuhkan musuhnya Berikutnya hewan rusa Atau menjangan Bahasa Inggris deer Adalah hewan mamalia pemamah biak Atau ruminan Yang termasuk pabili servide Salah satu ciri khas rusa adalah adanya antler Atau rangga Dan bukan tanduk Yang merupakan perlubuhan tulang yang berkembang setiap tahun Biasanya pada musim panas Terutama pada rusa jantan Walaupun ada beberapa pengecualian Ada sekitar 34 spesies rusa di seluruh dunia Yang terbagi menjadi dua kelompok besar Kelompok rusa dunia lama Yang termasuk subfamilia Muntiasina dan sirvina Serta kelompok rusa dunia baru Hydrofody dan odosoylinai Pemirsa berikut hewan gajah Gajah adalah mamalia besar dan pemili Elefantidae Dan Ordo probosidae Secara tradisional terdapat dua spesies yang diakui Yaitu gajah aprika Atau loksodonta africana Dan gajah asia Atau elepas maximus Walaupun beberapa bukti menunjukkan bahwa gajah semak aprika Dan gajah hutan aprika adalah spesies yang berbeda Gajah tersebar di seluruh Afrika subsahara Asia Selatan dan Asia Tenggara Elefantidae adalah satu-satunya pemilih dari Ordo probosidae Yang masih ada pemilih lain yang kini sudah punah termasuk mamut dan mastodon Berikutnya beruang madu Atau helaractus malayanus termasuk familia ursidae Dan merupakan jenis paling kecil dari kedelapan jenis beruang yang ada di dunia Beruang ini adalah fauna khas provinsi Bungkulu sekaligus dipakai sebagai simbol dari provinsi tersebut Beruang madu juga merupakan maskot dari kota Balikpapan Beruang madu di Balikpapan dikonservasi di sebuah hutan lindung bernama hutan lindung sungai Wayne Panjang tubuhnya 1,40 meter Tinggi punggungnya 70 cm Dengan berat badan sekitar 50-65 kg Bulu beruang madu cenderung pendek Berkila dan pada umumnya hitam Matanya berwarna coklat atau biru Selain itu hidungnya relatif lebar tetapi tidak terlalu moncong Jenis bulu beruang madu adalah yang paling pendek dan halus dibandingkan beruang lainnya Berwarna hitam kelam atau hitam kecoklatan Di bawah bulu lehernya terdapat tanda yang unik berwarna orananya yang dipercaya Menggambarkan matahari terbit Berbeda dengan beruang madu dewasa Bayi beruang madu yang baru lahir memiliki bulu yang lebih lembut, tipis, dan bersinar Karena hidupnya di pepohonan Maka telapak kaki beruang ini tidak berbulu Sehingga ia dapat bergerak dengan kecepatan hingga 48 km per jam Dan memiliki tenaga yang sangat kuat Kepala beruang madu relatif besar Sehingga menyerupai anjing Yakni memiliki telinga kecil dan berbentuk bundar Beruang jenis ini memiliki lidah yang sangat panjang Dan dapat dipanjangkan sesuai dengan kondisi alam Untuk menyarikan madu dari sarang lebah di pepohonan Selain itu lidah yang panjangnya dapat melebihi 25 cm Itu juga digunakan untuk menangkap serangga kecil di batang pohon Beruang madu memiliki penciuman yang sangat tajam Dan memiliki kuku yang panjang Di keempat lengannya yang digunakan untuk mempermudah mencari makanan Beruang madu lebih sering berjalan dengan empat kaki Dan sangat jarang berjalan dengan dua kaki seperti manusia Lengan beruang jenis ini cukup lebar Dan memiliki kuku melengkung serta berlubang Yang memudahkannya memanjat pohon Kuku tangan yang melengkung digunakan oleh beruang ini Untuk menggali rayap, sebut, dan sarang lebah Dan beruang yang sedang mencari madu Akan segera menghancurkan kayu yang masih hidup dan segar Dan bahkan merusaha untuk menggaruk pohon yang kayunya keras Rahang beruang madu tidak proporsional Karena terlalu besar Sehingga tidak dapat memecahkan buah-buah besar seperti kelapa Gigi beruang ini lebih datar dan merata dibandingkan dengan jenis beruang lain Gigi taringnya cukup panjang Sehingga menonjol keluar dari mulut Berikut tentang singa laut Ada pertanyaan Apakah singa laut berbahaya dan bisa menyerang manusia Kita mungkin sering melihat singa laut di video-video dokumenter tentang dunia binatang Dalam video-video tersebut Mereka selalu digambarkan sebagai hewan yang lucu, manis, dan mengemaskan Pada dasarnya mereka lucu bagaikan anjing di laut lepas Namun kita mungkin bertanya-tanya Apakah singa laut berbahaya? Umumnya singa laut tidak berbahaya bagi manusia Namun mereka adalah predator karnepora besar yang dilengkapi dengan gigi tajam dan rahang yang kuat Dan ada kasus serangan pada manusia Jadi meskipun singa laut bukanlah ancaman aktif bagi manusia Disarankan untuk menghindari kontak dengan mereka Singa laut biasanya tidak agresif terhadap manusia Sebelum mereka menjadi agresif Hewan ini menggunakan suara keras untuk memperingatkan pembangsa mereka Namun itu bukan cara manusia diserang oleh singa laut yang agresif Singa laut tidak dikenal buas Dan jika mereka bertemu dengan manusia Mereka mungkin mendekat karena penasaran Namun penting untuk dicatat bahwa singa laut jantan bersifat teritorial Dan dapat mencoba secara fisik untuk melindungi ruang pribadi mereka Meski pada umumnya singa laut tidak agresif Bukan berarti mereka juga ramah Jangan tertipu oleh wajah mereka yang tampak lugu seperti anak anjing Namun bukan berarti mamalia laut ini tidak menjalin persahabatan dengan manusia Mereka bisa tapi mungkin butuh waktu dan kesabaran Saat melatih singa laut untuk pertunjukan di kebun binatang Mereka dilatih mempertontonkan perilaku non-alami Ini termasuk menyeimbangkan bola di moncong mereka dan melempar bola Sama seperti banyak mamalia lainnya Singa laut adalah hewan sosial Mereka menggonggong dan menggeram untuk berkomunikasi dengan singa laut lainnya Pemirsa, demikian kami telah menyampaikan informasi tentang hewan-hewan besar tetapi lucu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!